Halo, kembali lagi kita menonton video COC Dan ini tentunya pasti sangat semangat Karena ini adalah final Indonesia Cup Town Hall 9 Bulgumba vs Sashino All Star Yup, selamat dan gongru lesen Selamat dan selamat dan gongru lesen Ya, inilah kemenangan Bulgumba vs Sashino All Star Dengan skor 58 vs 52 Dan ini mengantarkan Bulgumba menjadi pemenang The winner Indonesia Cup Town Hall 9 Dan kita mau recap disini Bulgumba vs Sashino All Star Ya, kita mau lihat dulu disini Yang namanya tim Sorry, Statistik dan Destruksi Bisa dilihat disini 18 3 bintang Dan masih ada serangan yang belum dikeluarkan ya Ada berapa tadi ya? Dua ya Oke, dan ya kita mau lihat disini Member-member dari Bulgumba Sashino, Wahyudi, Chicken, Akbar, Bugis Tulen Dan Buat kalian harus kasih selamat buat mereka Dan tentunya komen disini Oke, jangan lupa juga like Karena ini adalah kompetisi Indonesia Cup Town Hall 9 yang seru sekali Ya, dimana member-member ini bukan hanya dari satu tempat Misalkan dari Pulau Jawa Tapi ini bisa dari mana saja Ada dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi Wow, pokoknya keren sekali Dan ini adalah pertandingan dari satu kabupaten Yaitu Wow, kabupaten mana ini ya? Ini adalah persahabatan Bukan persahabatan ya Alias satu tempat ini ya Dimana juara satunya adalah Bulgumba Dan juara duanya adalah Sashino Masih satu daerah dan keluarga COC Indonesia semakin seru dan semakin ramai Dan ya, kita mau lihat disini Rekapnya Serangan dari Bulgumba Zombie Zombie kali ini menggunakan Queen Walk, Valkyrie, Hulk Raider Dan inilah Trop yang sangat mematikan Untuk menghajar atau meratakan Town Hall 9 tentunya ya Dan Bermain aman itu tentunya Karena untuk mengejar skor Dan menghasilkan kemenangan Itulah tujuannya Jadi Bukan seperti biasanya ya Menggunakan pasukan-pasukan yang ekstrim Seperti halnya Miner Oh, sorry Apa namanya Minion Ataupun menggunakan Archer Ataupun menggunakan Goblin Ataupun menggunakan apa ya Yang inilah Pasukan-pasukan elit tentunya ya Sangat mematikan Dan untuk meratakan Town Hall 9 Ya Tadi sudah bisa dilihat Bagaimana para pesertanya Member-membernya Dari Pulukumba Dari Sashino All Star Dan Itulah Klaser-klaser yang Menjadi juara satu Dan juga juara dua Di Indonesia Cup Town Hall 9 ini Ya Perhatikan Barber Ranking disini Memangkas Area jam 6 sampai jam 9 Dan untuk memastikan Valkyrie bisa masuk Ketengah Perhatikan CC juga ada Valkyrie Dan disitu ada Town Hall Tesla Dan Diberi Red Spell disitu Tepat sekali Tanpa menggunakan Wallbreaker Tanpa menggunakan Jam Spell Valkyrie langsung Menembus Tembok Wow Keren Dan Barber Ranking Dengan Wizard Aman sekali disitu Membersihkan area tersebut Dan Alhasil Valkyrie tidak Melenceng ke bagian Keluar Dan tepat Di bagian tengah Adalah Defend-defend yang berbahaya Ya Mendekati Barber Ranking Dan Queen Red Spell Untuk Valkyrie Perhatikan Valkyrie Tembok Langsung Jepol Dengan sangat cepat Kalau Valkyrie Diberi Red Spell Edyan Mantap Dan Hawk Raider Belum dikeluarkan Spell Skeleton Belum dikeluarkan Dan Archer Queen Masih strong Edyan Mantap Keren Dan ya Dipastikan rata Tanpa harus mengeluarkan Hawk Raider Dan juga tanpa harus menggunakan Spell Skeleton Kenapa Archer Queen masih strong Dan Defend masih Terjangkau Valkyrie juga masih cukup Banyak Good job buat zombie Attack pertama Yang sangat Fenomenal Keren Good job Dan saatnya bilang Edyan Mantap Buat Klaser dari Bulukumba ini Oke Jangan lupa Kalian harus Like video ini Wajib untuk Like Karena apa Klaser Indonesia Harus mendunia Dengan cara apa Like video ini Dan Klaser Indonesia Ini akan menjadi Sebuah Pemandangan Fenomenal ya Di Jagat Video Youtube Dan kalian Bisa berbangga Kalau kalian Adalah Klaser Indonesia Oke Keren Selanjutnya Inilah Wahyudi 117 Wahyudin ya Bukan Wahyudi aja Pakai N Dan Perhatikan Menggunakan Apa Golem Valkyrie Lava Dan Hograder Dan Balon Wow Keren Pasukan yang Unik disini ya Tapi Bukan sekedar unik Tapi sebagai tujuan Karena apa Ya Golem masuk Sebagai tameng Barbaran King Masuk Dan Valkyrie disitu Mengobrak Kabrik bagian tengah Tidak lain Tujuannya adalah Untuk menghancurkan Airyivant Wow CC nya adalah Lava Dan 10 Hograder Tugasnya Buat apa Tentunya Untuk menghancurkan Satu airyivant Di paling jauh Dan Membersihkan Bagian Yang Tidak terjangkau oleh Golem Barbaran King Dan Queen Perhatikan disitu ya Wow Heal spell Heal spell untuk Hograder 1 2 3 Tesla bisa dihancurkan Oleh Hograder Dan Wow Skeleton mengejar Hograder Dan aman disitu ya CC nya adalah Lavaon Lavaon ini Tidak langsung dibunuh Menggunakan Queen Dan juga Wizard Dan Alhasil Lavaon nya belum mecah Ya Hograder sudah habis Tugasmu sudah selesai Tinggal bermain dengan Lava dan Balon Satu Lavaon dan juga Balon Balon disitu Perhatikan Wow Menuju Eye Defend Langsung diberi Red spell Tanpa Bosa Pasir disitu ya Wow Akhirnya Lavaon sebagai Tampeng Balon di belakangnya Edian Keren Buat Wah Yudi Ini sangat menginspirasi Sekali Karena Bass nya Diratakan dengan Pasukan yang Seperti ini Ada Valkyrie Hograder Lava Balon Dan berkombinasi Dengan Golem-golem Edian Sesuai dengan Bass yang diserang Dan Cara attack nya juga Sangat keren Kokil Sangat menginspirasi Buat kalian yang Tonhole 9 Harus segera like Dan komen Kasih selamat Buat Bulu Kumba Congrelation Buat Bulu Kumba Jangan Sungkan-sungkan Ya Karena Ya tentunya Kita juga harus Belajar dari Klaser Ini Karena apa Para klaser ini Sangat mengajarkan Buat kita Bagaimana Cara menyerang Cara Kombinasi Dan Trik-trik nya Kalau kita tidak bisa Belajar Itu namanya Fatal Oke Good job Buat Bulu Kumba Dan Mengantarkan Kemenangan Menjadi The winner Indonesia Cup Town Hall 9 Selanjutnya Kita masih Rekap Ya Nanti juga kita akan Lihat disini Serangan dari Sassino All Star Tentunya Bukan hanya Sekedar Melihat Serangan dari Bulu Kumba Saja Oke Selanjutnya Kali ini Menggunakan Queen Box Lava Loneon Menggunakan Egg Quick Untuk mengarahkan Queen Menuju ke 2 air defense Tepat sekali Tujuan tidak lain adalah Barbaran King Queen CC Dan 2 air defense Wow Keren Dan bagaimana Kuatkah si Archer Queen Ini menghadapi Defense-defense Yang akan menyerangnya Dan hanya dibantu Healer Oke Langsung saja Baby Dragon Disitu untuk Memotong Supaya Archer Queen Tidak memenceng Ke arah kanan Dan Barbaran King Dan bisa juga Untuk mengalihkan Supaya Queen Benar-benar Bisa masuk ke tengah Dan untuk Membunuh Barbaran King Karena Barbaran King Sangat berbahaya Untuk yang namanya Archer Queen Ya Archer Queen Siap-siap Menghadapi CC Dengan Wow Hanya 1 poison Untuk menghentikan Dan membunuh Dan Archer Queen Harus dibeli Red Spell CC Valkyrie Baby Dragon Wow Keras sekali Ini ya CC nya Dan ya Archer Queen VS Archer Queen Bersiap-siap Langsung disitu Keluarkan Ability Wow Ternyata Tidak perlu Dikeluarkan Ability Edian Good 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 Turati Turatai Apa Bacanya apa Ini Maklum ya Sedikit Wow Ternyata Archer Queen Mati Dan Ya Tidak jadi masalah Ini adalah Sangat-sangat disini Dan Jangan takut Jangan bimbang Karena masih adalah Lava dan Balon dan Minion Untuk meratakan Base ini Hanya tersisa Dua Air Defense Perhatikan disitu ya Mengarahkan Lava dan Balonnya Keren sekali Dan Masih ada Satu Red Spell Disitu Tepat Situ ya Mengarahkan Balon langsung Menuju Kedua Air Defense Menggunakan Red Spell Dan aman Sekali Yang namanya Air Sweeper Tidak dilawan Dan menyerang Dari belakang Air Sweeper Dan Yap Keren Ini sangat Menginspirasi Sangat santai Sangat keren Tidak panik Dan Mengarahkan Pasukannya Yakin Pasti akan Rata Dan Keren Good job Buat Queen Walk Tugasmu sudah Sesuai Dan Finishing clean up Menggunakan Minion dan juga Balon Keren Etian Siapa namanya Turat Tia Dua lima Seperti halnya Bone Namanya Kalau Darah Timur sana Bone Tetap dibaca Bone Bukan Bone Oke Ini adalah Indonesia punya Jadi harus dibaca Sesuai dengan Ejaan Oke Selanjutnya Separta Perhatikan Menggunakan Tiga Golem Satu Lavaon Dan juga Sebelas Balon Wow Kali ini Golem diarahkan Menuju ke Wizard Tower Dan Archer Queen Tentunya Ya Tepat Sikit Disitu Ada Namanya Dua Wizard Tower Expo Dan Oke Tujuannya Tiga Wizard Tower Wow Keren Perhatikan Bagaimana Cara Meratakannya Let's go Let's go Ya Menggunakan Jump Spell Perhatikan Jump Spell Disitu Mengarahkan Golem Barberang King Dan Queen Menuju ke Bukan Menuju ke Yang namanya Archer Queen Karena Archer Queen Disitu Tidak ada Air Defense Dan Mengarahkan Golem Menuju ke Air Defense Selanjutnya Dan Ya Heal Spell Disitu Perhatikan Wow Wow Heal Spell Untuk Barberang King Dan Wizard Disitu ya Wizard Di belakang Golem Bagus sekali Dan Boom Ternyata Ada Giant Bomb Wow Ya Tidak jadi masalah Archer Queen Sudah mati Dan Queen Kita menceng Wow Dan mati Disia-sia Disitu ya Oke Tidak jadi masalah Golem masih Strong disitu ya Sebagai Taming nantinya Dan Ya Tepat Golem menuju Ke Barberang King Dan Wizard Dan Expo Mengarah ke Golem Dan Sementara disitu Lava dikeluarkan Hanya tersisa 2 Air Defense Ya Perhatikan 1 Aspel Dan 1 Red Spell Wow Sangat santai Disitu ya Wow Lava Tidak diserang oleh Wizard Tower Dan Ya Ternyata Masih ada 3 Tesla Di bagian Paling ujung Dan saatnya Menghancurkan Menggunakan Palon Dibantu dengan Red Spell Wow Sangat Keren Karena apa Ya Pecahan dari Lava Hunnya Aman sekali Dan 2 Lava Hun Pecah Dan Akhirnya Membantu Membersihkan Base ini Dengan cepat Keren Edian Mantap Ya Lagi-lagi Selamat Buat Bulu Kumba Inilah Edi Separta Dan Keren Kokil Ini Meratakan Base Sasino All Star Nunu 16 Good job Dan Ya Jadi Pastikan Kalian Like Di video Ini Kenapa Ya Tidak Akan Mengurangi Kuota Kalian Ya Karena Tinggal Pencet Like Saja Like Saja Like Dan Ya Like Adalah Persembahan Untuk Para Kleser Bulu Kumba Yang Artinya Kalian Juga Memberikan Selamat Oke Selanjutnya Ini Adalah Serangan Kedua Dari Turut Turate Wow Ternyata Mendapatkan 6 Bintang Keren Oke Menggunakan Golem Witches Dan 4 Jump Spell Perhatikan Di situ CC Nya Golem Dan 6 Witches Belum Dikeluarkan Dikeluarkan Dari Jump 3 Perhatikan Base Yang Berbentuk L Ini Adalah Sebenarnya Base Anti Witches Kenapa Ya Tepat Sekali Harus Menggunakan 4 Jump Spell Dan Ya Tapi Ini Bisa Diratakan Dengan Witches Juga Oke Biasanya Base Ini Diseratakan Menggunakan Hog Raider Dan Wow CC Nya Tiga Valkyrie Keren Sekali Dan Ini Memang Base Anti Udara Dipastikan Akan Diserang Menggunakan Yang Namanya Darat Dan CC Kenapa Diberi Yang Namanya Tiga Valkyrie Oke Dan Archer Queen Barbaran King Belum Mengeluarkan Ability Dan Wow Perhatikan Queen Dibunuh oleh Skeleton Dari Witches Bukan Oleh Barbaran King Dan Queen Wow Keren Sekali Dua hero Dibunuh oleh Skeleton Dan Wisa Dan Witches Hanya Menggunakan Satu golem Untuk Sebagai Taming Wow Ternyata Masih ada Satu Spell Jump Spell Terakhir Mengantarkan Skeleton Disini Mengantarkan Skeleton Bukan Mengantarkan Golem Karena Golem Disitu Sudah Habis Dan Ya Hanya ada Baby Golem Dibagian Jam 12 Keren Good job Edyan Dan Spell Skeleton Menjadi Favorit Merecohkan Defend Defend Wow Keren Sangat Menginspirasi Good job Dan Pace nya Ini Disa Diratakan Menggunakan Witches Dan Wow Ternyata Archer Queen Kita Belum Mengeluarkan Ability Keren Tentunya Sangat Menginspirasi Oke Dan Tentunya Pemenang Dari Indonesia Kapton Hall 9 Ini Juga Mendapatkan Hadiah Yang Lumayan Besar Jumlah Nominalnya Adalah Sekian Sekian Ya Tentunya Pasti ada Hadeahnya Buat Kalian Yang Siap Dan Sudah Mempunyai Skill Silahkan Siap Siap Untuk Mengikuti Lagi Indonesia Kapton 9 Sesi Kedua Dan Siapkan Member Member Kalian Seperti Ini Ada 20 Member Dan Siapkan Base Tentunya Oke Dan Siap Melawan Clasher Clasher Yang Hebat Disini Oke Good job Selanjutnya Kali ini Serangan Dari Sashino Allstar Ya Nunu Meratakan Base Nomor 20 Dan Ya Menggunakan Apa ini Queen Walk Lavalon Perhatikan Base 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 Berbentuk Apa ini Pond Beringin Oke Baru Ranking Dan Visat Disitu Perhatikan Tepat Sekaligus Untuk Membersihkan Dan Juga Untuk Memancing CC Dan Menghancurkan Beberapa Defense Tepat Sekali Disitu Archer Queen Bisa Masuk Ketengah Dan Disitu Ada Storage Elixir Itu Bisa Bisa Dihancurkan Oleh Visat Dan Baru Ranking Yap Artinya Apa Queen Akan Menuju Ke Def Bagian Tengah Oke Perhatikan Rage Spell Dan CC Adalah Valkyrie Dan Goblin Ya Poison Untuk Queen Dan Ability Harus Dikeluarkan Dan Dua Rage Spell Untuk Archer Queen Wow Sadis Disitu Yang Namanya Archer Queen Kita Diserang Oleh Beberapa Defense Dan Harus Diberi Rage Spell Saatnya Menggunakan Lava Dan Balon Dari Jam 4 2 Dan Juga Dari Jam 11 Wow Disitu Tinggal 2 Air Defense Saja Dan Rata Base Ini Menggunakan 3 Lava Keren Keren Kucop Buat Aki Nunu Aki Nunu Dari Sasino Allstar Ya Keren Wow Ruang penyimpanan Hampir Habis Let's Go Kita Mau Lihat Kita Percepat Untuk Memastikan Banyak Video Yang Bisa Kita Lihat Dari Pertandingan Final Indonesia Cop Town Hall Senjan Dan Sekali Lagi Selamat Selamat Congru Buat Bulu Kumba Yang Memenangkan Indonesia Kapton Hall 9 Next Season Kedua Siapakah Yang Menjadi Pemenang Apakah Lagi Bulu Kumba Ataukah Klaser Dari Sumatera Dimana Klaser Sumatera Klaser Dari Kalimantan Silahkan Kalian Bisa Menggunakan Nama Daerah Supaya Daerah Kalian Lebih Keren Nama Maju Dan Memastikan Terkenal Selanjutnya Nurul 89 Attack Menggunakan Golem Witches Ya Inilah Kompetisi Yang Mempererat Tali Persaudaraan Para Klaser Indonesia Tentunya Tidak ada Acara Bully Tidak ada Acara Panas Memanas Dan Sangat aman Disini Karena Ada Admin Dan Memperhatikan Dan Menjadi Penengah Di antara Para Klaser Sekali Dan Keren Sekali Terima Kasih Juga Buat Para Admin Indonesia Indonesia Cup Town Hall 8 Kemungkinan Juga Ada Town Hall 10 Kemungkinan Juga Ada Town Hall 11 Dan Yang Sudah Pasti Adalah Indonesia Cup Town Hall 8 Ya Buat Kalian Yang Siap Town Hall 8 Yang Mempunyai Town Hall 8 Silahkan Kalian Pasti Akan Mendapatkan Inspirasi Dan Memper Apa Ya Memper Erat Ataupun Menjadikan Klaser Indonesia Maju Dan Tidak Lagi Diremehkan Oleh Klaser Klaser Luar Tentunya Dan Kita Menjadi Pelopor Juga Untuk Klaser Sejati Good job Sekali Buat Indonesia Yang menghasilkan Klaser Klaser Keren Hebat Saya Baga Indonesia Dan Keren Dan Sekali Lagi Selamat Buat Para Pemenang Ya Nomor Satu Juara Satu Adalah Bulu Kumbah Juara Dua Sasino All Star Juara Ketiga Adalah Pone Squad Juara Keempat Adalah Egel TKL Terima Kasih Jangan Lupa Like Dan Comment Di bawah Ini Dan Juga Subscriber Saya Harus Pamit Terima Kasih Salam Klaser Semuanya Dan Saatnya Harus Bilang Bye Bye Bye